Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini Saya sudah kehadiran seorang narasumber Yang pernah mengalami kejadian mistis Di Gunung Salak pada tahun 2019 lalu Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker Subscribe, like, komen, dan Share video-video Youtube Jejak Backpacker Oke, Kak Fitri Hai, Bang Ale Selamat malam, selamat datang di channel Youtube Jejak Backpacker Terima kasih nih, Kak Fitri sudah menyempatkan hadir di studio Jejak Backpacker Oke, Kak Fitri, ini kan Kak Fitri katanya Mempunyai pengalaman mistis di Gunung Salak 2019 lalu Dua tahun yang lalu Itu bisa diceritakan sedikit nih, Kak Fitri itu mengalami kejadian apa sih Di Gunung Salak tersebut Ya, jadi waktu itu aku tuh ngedaki Gunung Salak itu pertama kalinya Fia Cidahu Dan mengalami hal-hal mistis yang gak habis-habisnya Apalagi perjalanan dari gerbang rimba Menuju si Simpang Bajuri ini Diikutin sosok putih yang kita pun gak tahu itu Itu tuh apa Entah itu Mbak Kunti atau Mas Pocong Bentuknya tuh samar-samar Dan masalah itu dia gak cuma muncul sesekali Tapi senantiasa mengikuti di belakang kita Dan podipos puncak bayangan Kita mengalami gangguan saat lagi nge-camp Tenda kita digoyang-goyang atau apa Kita ngedenger suara ada langkah pedagi Tapi ternyata gak ada Dan yang lebih parah sih yang saat tracking turun Salah satu temen gue Si Andi ini Hampir mau Ketusuk akar perutnya Karena jatuh tersingkur Dan di saat itu dia Ketawa Ngeliat semacam kayak ada cewek Pake baju pramugari Cuman masalahnya dia tembus pandang gitu Tanpa kaki Itu dari situ kita langsung merinding Karena secara Temen gue ini hampir mati Nah JPEKR Sebelum Fitri menceritakan pengalaman mistisnya Lebih jauh lagi Saksikan setelah OMG Yang satu ini Oke Kak Fitri Tadi kita udah dengerin Bersama-sama Pengalaman Kayaknya ini Horror banget kak ya Ceritanya ini sangat Udah kita bisa lihat Mungkin Kak Fitri Bisa langsung aja menceritakan Awal Awal mula pendakiannya Ke Gunung Salak Di September 2019 lalu itu Silahkan Kak Fitri Oke Ini tuh Jadi sebenernya pendakian pertama Aku bang Ke Gunung Salak Dan Acara ini Di Dadakan lah bang Sebenernya gue tuh Kalo naik gunung dadakan tuh Agak gimana ya Gak ada persiapan Cuman karena diajak temen Jadi saat itu tuh temen lagi Ngopi di rumah gue Jam 11 malam Namanya si Andi Nah si Andi ini Ngomong lah ke gue Fit Pindahin tempat Ngopinya yuk Ke Gunung Salak Eh gila lu ngajakin gue dadakan Kata gue gitu ya Mana berani gue Gunung Salak lagi Yelah gue udah sering berkali-kali Kesana Kata si Andi ini Dan setelah Akhirnya diwujuk Sama dia Akhirnya gue mau dong Yaudah oke lah Ayo gas ke Salak Kita siap-siapin alat Beres Mulai berangkat dari Pekasi itu Sekitar jam 2 pagi Kita Gak buru-buru sih Kita di perjalanan Lebih pake mode santai Berangkat jam 2 pagi Kita naik via Cidahu ya bang Nyampe Basecamp Cidahu itu Sekitar jam 5 subuh lah 5 subuh Kita Istirahat Tidur sebentar Karena semalam abis begadang kan Dan Pas udah Pas udah mau nanjak itu Kita Mau jalan dari Basecamp Ke Gerbang Rimba itu Dari jam Setengah 9 Pagi Pagi Nah disitu Di Basecamp Kita lihat Di Daftar pendaki itu Belum Ada bang Pas hari itu Kita nanjak pas hari Kamis nih Di bulan September ini Belum ada Baru Kita berdua Gue Teman-teman gue si Andi ini Terus gue tanya Bang ini gak ada yang naik lagi Bang ini Ya baru kalian aja berdua Kok berdua doang Disini kan Maksimal Minimal itu Untuk satu tim itu tiga orang Ya gimana ya bang Kita cuma ada berdua doang Kita bawa tenda kok Niatnya sih mau tak talk Cuman Karena takut ada kendala Apa-apa Kita juga bawa tenda Ya udah Dikasih sama Pihak BC Berdua nanjak Gak apa-apa Jalan lah Kita trekking Dari BC Ke gerbang rimba Nyampe gerbang rimba itu Sekitar jam Sepuluh pagi Jalan kaki Nah Pendaki yang sesungguhnya inilah Baru dimulai pas Yang sepuluh pagi ini Pendaki yang sesungguhnya Kesalak Dan Pengalaman yang Agak gimana Gak bisa gue lupain bang Gue pertama kali kesalak Tapi gue udah dikasih Hal-hal kayak gitu Gitu Karena sebelum nanjak pun Gue udah punya mindset Wah Salak tuh mistis banget Gue sempet takut Lebih takut ke hal mistisnya Atau apa Dibandingkan kayak trekkingnya Dan ternyata itu bener Kejadian di gue Nah Itu Kita tuh situasi Nanya tuh siang hari ya bang ya Bukan malam hari nih Jam sepuluh pagi gitu ya Jam sepuluh pagi Dari gerbang rimba Kita jalan tuh Ke Kos Bajuri Itu perjalanan trekkingnya tuh Sekitar dua jaman Nah Sepanjang dua jam ini Baru trekking Sekitar 40 menit Kan Gue di belakang nih bang Iya Temen gue si Andi ini dia Di depan gue jalan duluan Apa gue Kok Gue merinding gitu Tiba-tiba Kayak di belakang tuh Kayak ngeliat kayak ada yang Kayak ada yang merhatiin gitu loh bang Instinct dong gue ya Gue instinct Gue nengok Gini Tapi gue gak berani Nengok full mode Gak Karena gue tau Ada sesuatu yang aneh gitu Dan gue liat Samar-samar Dengan mata gue Itu ada putih-putih tinggi Tingginya ngelebihin gue Gue gak tau itu Sosok kunti Atau mas pocong lah Tapi yang jelas Gede badannya Gede dan Samar-samar Dan disitu gue Astagfirullahaladzim Gue langsung Gue langsung baca doa Gini-gini Ini masih siang Masih siang hari Kenapa gue harus Udah liat yang kayak gini Nah Berhubung si Andi ini Sebenernya orangnya Gak begitu peka bang Sama hal-hal kayak gitu Dibandingkan gue Kalau gue lebih peka Si Andi ini Dia gak ngalamin apa-apa Dan gue gak berani Cerita ke dia dong Ini baru mulai mendaki Gue takut nanti Malah jadi Gak bener Kalau dia tau Gitu Jadi gue berusaha untuk Ya udah lah Positif thinking aja Biarin aja Nah sepanjang perjalanan Itulah Perjalanan ke Pos bajuri ini Ada terus bang Itu yang bikin gue Makin parno itu Oke lah Gue pikir Dia cuma muncul Beberapa detik ya Pas gue Liat lagi Liat lagi Ada Itu jarak itu Cuma kayak sekitar Satu meter di belakang gue bang Dan gue gak tau Itu apaan Gue gak berani bang Untuk nengok Mungkin seluruh badan gue Ke belakang Gue takut Disitu gue sebenarnya Udah merinding Nah terus gue Sempat iseng Gue tanya ke si Andi Di Coba deh liat ke gue Kata gue gitu ya Apa Ada pendaki lain gak sih Di belakang Gak ada apa-apa Oh lu gak liat apa-apa Enggak Kata dia gitu Oh yaudah Lanjut aja Lanjut Apa lu mau tukeran Kayak lu di belakang Gue di depan Kata gue gitu kan Yaudah deh Jadi kita jalan tuh Gak beriringan Depan belakangan gitu Nah terus tuh Jalan-jalan Sampai ke Simpang Bajuri itu Sekitar Jam 12 siang Jam 12 siang Nah sebenernya Sebelum nyampe ke Simpang Bajuri ini Gue sempet ada ngedenger Cewek Manggil nama Andi Manggil nama Andi Cuman yang bikin gue henen Karena si Andi ini gak peka gitu loh Itu tuh pas Lagi track yang Ngelewatin apa ya Kayak semacam Pepohonan gitu Pokoknya ada di sebelah kanan gue Tapi suaranya alus Tapi Kedengeran gitu bang Kayak dekat di telinga Andi Gitu Andi Kok Kayak dia manggil nama temen gue Iseng lah gue tanya lagi ke si Andi Nih Apa Lu denger gue manggil lu gak Apa sih lu dari tadi ngaco banget deh Dari tadi Di atas si Andi gitu Orang lu dari tadi diem aja kok Atas si Andi gitu Kata gue Duh gue ini kenapa Kenapa hanya gue yang merasakan gitu Gue jelas-jelas denger dong Ada cewek Manggil Andi Tapi si Andinya ini Enggak denger apa-apa bang Ya gue Oke Gue keep lagi Oke Lupain aja positive thinking aja Mungkin ini halusinasi gue Gue pikir kayak gitu Yaudah lah sepanjang Nah akhirnya kita sampaikan di pos bajuri itu Jam 12 siang Dan setelah kita istirahat itu Hilang sosok putih itu Hilang Nah di pos bajuri ini kita Istirahat Cukup lama sih bang Dua jaman Soalnya kaki gue ini Kan gue sempat ngalamin kecelakaan kerja Jadi ada di pen gitu Jadi kaki gue Jadi agak gak bisa cepet juga Karena sakit juga kan Kalau dipakai trekking lama-lama gitu Jadi gue istirahat lama Masak juga disitu Udah jadi Kita memutuskan untuk Trekking lanjut ke puncak bayangan itu Jam Dua siang Nah dari Pas mau trekking ke puncak bayangan ini Hujan mulai turun Hujan mulai turun Lebat Tapi Anehnya itu Cuaca tuh Saat itu tuh sedang Cerah-cerahnya bang Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba hujan langsung turun deras gitu Turun deras Untungnya kita udah persiapan Kita udah ada Jas hujan dan segala macem Oke Kita memutuskan untuk tetap lanjut Meskipun Kata si Andi Trek dari puncak bayangan Ke puncak salak satu ini Banyak webbingnya Terus trek berkurang gitu kan bang Cuman yaudah lanjut aja Masih jam 2 siang Nah pas kita mau jalan lagi nih Ada lagi si sosok putihnya itu Gue gak ngerti kenapa Kenapa dia muncul lagi gitu Gue pikir Udah ilang Dan itu bakal jadi Pertanyaan di pikiran gue Kenapa nih sosok ngikutin gue Ngikutin kita gitu loh Kenapa dia ada lagi Persis di belakang gue Satu meter di belakang Apa gitu sebenernya Dilihat dari bentukannya juga gak jelas bang Samar-samar gitu pokoknya Diikutin lagi Sampai situ Dan yang lebih parahnya lagi Gak cuman Ada sosok putih itu doang Kita Ngedenger ada Suara harimau lah Nah pas Ada suara harimau ini Si Andi mulai peka tuh Dan disini gue mikir Ini suara harimau beneran Atau apa nih Karena si Andi ini mulai peka nih Soalnya Sepengamatan gue dari tadi Si Andi itu Gak peka sama yang gue halamin Tapi pas Ada suara harimau ini Dia peka Ih suara apaan tuh Suaranya emang kayak deket banget bang Tapi pas kita lihat Emang gak ada apa-apa Suara harimau mengaung Dan itu cukup bikin Kuping gue Agak takut juga sih gitu loh Gemeter gue kan disitu ya Udah gitu hujan Situasi lebat banget bang Gak tau kenapa lagi lebat-lebat Kan sepanjang kita trekking Belum ketemu pendaki sama sekali Kita belum ada apa-apa Sama siapapun Sampai akhirnya Kita kehujanan Basah kuyuk Trek jadi lama Kita memutuskan untuk Nge-camp di HM44 Di puncak bayangan itu Itu tuh treknya sempit banget bang Kanan kiri tuh jurang Banyak pepohonan gitu Tapi kita udah Terlanjur Apa ya istilahnya Mau luar waktu Gara-gara hujan juga mungkin ya Sama Gue gak fokus Karena dari tadi gue Digangguin sama suara-suara aneh gitu Dan diikutin sama si sosok putih terus Putih terus itu Nge-camp lah kita dadakan disitu Niatnya Rencana kita tuh Jam 6 sampai puncak bayangan Kita mau trekking malam bang Tadinya Mau trekking malam lanjut aja Sampai Ke Puncak Manik lah malam Tapi Melihat situasi yang Kayak gini Terus kaki gue yang di pen ini Makin sakit kan Jadi kita memutuskan Untuk nge-tendada Nah Kita bikin camp ini nih bang Jatuhnya tuh udah jam 6 sore Maghrib lah istilahnya ya Maghrib Gue Berdua Bikin tenda sama si Andi Dan disitu gue kembali dikasih lihat Hal-hal yang sebenernya gue takutin Kalau kesalah Ya apalagi Kalau bukan yang kayak gitu-gitu bang Itu beneran gue ngalamin Jadi Di dekat tempat gue bikin tenda Ada pohon besar Dia tuh posisinya Tapi kayak udah mau roboh gitu bang Dia udah mau roboh Dan gue lihat gitu Gue jelas banget lihat Itu bukan halusinasi Karena gue Posisi gue masih sadar ya Gue masih Sadar dan Gue lihat ada Kepala manusia Kepala manusia Tapi Gue gak ngeliat badannya gitu loh Jadi kepalanya ini kayak ada di tengah-tengah Tanting gitu Ngeliatin gue sama si Andi Dengan Mata Tatapan mata yang tajam Dan merah menyalah gitu Gue syok dong Astagfirullahaladzim Ya Allah Si Andi nanya Lah lu kenapa Fit? Enggak Enggak kenapa-kenapa Jangan bilang lu lihat sesuatu Kalo si Andi gitu Dan gue diem aja Udah lah lanjut aja lah Kalo gue gitu ya Si Andi walaupun cowok-cowok gini Dia lebih penakut dari gue bang Soalnya Kalo gue Gue sambil perem kan Gue bikin tenda Gue perem Ya Allah Gue baca ayat kursi bang Di dalam hati Gini-gini Udah selesai tuh Bikin tenda Gak tau lah Pokoknya gak kerasa-rasa Gak kerasa tuh Udah setengah tujuh aja Setengah tujuh Gue gak mau masak-masak Gue pengennya Masuk ke dalam tenda aja udah Ngopi aja bikin Ngopi tenda di dalam Nah Udah tuh Pas gue ngopi Situasi masih hujan bang Situasi masih hujan Jadi kita agak kesulitan juga itu Bikinnya gimana Cuman Udah gak selebat Pas tadi siang Udah mulai agak berhenti Pas gue Si Andi tidur duluan nih Dia Gue masih asik Nyeruput kopi di dalam tenda Gue gak mau Di luar Secara gue dari tadi Dikasih liat mulai kayak gitu Gimana gue gak parno gitu ya bang Ya Yaudah gue ngopi Di dalam tenda Nah Pas gue ngopi Tiba-tiba Tenda Tenda goyang Goyang kenceng banget Gue pikir itu Ngegoyang itu si bagas Maksudnya babi ganas Ya gue pikir si bagas Hah Tapi kok Gak ada Suara apa-apa Goyang itu kenceng banget bang Gue gak ngerti Kenapa itu bisa goyang Gak ada angin Gak ada apa Goyang kenceng banget Gue cuma bisa Baca doa lagi dalam hati Dan gue gak berani keluar Gue gak berani keluar Gue langsung ambil selimut yang dikarir gue Gue langsung giniin ke gue Dan si Andi ini tiba-tiba kebangun Si Andi kebangun Terus tapi kebangunannya dia malah ngomong gini Aduh rame banget sih di luar Hah Rame Gue dalam hati Kenapa dia bilang rame Rame Ah maksud gue apa Andi Kata gue kan gitu ya Dari tadi gak bisa tidur Gue kayak banyak yang lewat Perasaan dari tadi Kita nanjak sepi-sepi aja deh Kok kayak rame banget di luar Hah Mimpi kali lu Orang gue dari tadi gak denger apa-apa Kok Ini nih tenda goyang-goyang Lu gak ngerasa apa Apaan sih Dia langsung tidur lagi dong Aduh kenapa ini Pikiran gue Mas si Andi tuh kayak gak nyambung gitu loh Jadi kayak Beda Tandangan Gak ngerti kenapa bisa kayak gitu Si Andi Si Andi ngerasa ada yang Banyak yang lewat Gue enggak Gue yang ngerasa tenda goyang Dia enggak gitu Ini sebenernya kenapa Gue dari situ udah nyadar Gue udah kena gangguan hal-hal mistis Kata gue Gue tuh gak naik ke salak Murni Cuman pengen naik Menikmati keindahan alam Bukan apa-apa Gue mohon perlindungan Sama Allah Dan akhirnya gue Memilih untuk Segera tidur aja Segera tidur Berharap Bangun-bangun besok pagi Cuman Gue ngarep Bangun pagi Malah gue kebangun di Jam 3 pagi Jam 3 pagi Gue kebangun gitu aja lagi Tata gue Ah sial nih Gue tuh pengen bangun pagi Enggak mau Kenapa tiba-tiba gue kebangun Di jam 3 pagi nih Setau gue Kalau kita bangun di Jam 3 pagi Ini menurut kepercayaan Beberapa orang ya bang ya Itu berarti Tandanya ada Aktivitas Makhluk astral Yang lagi aktif nih Di sekitar lo Makanya kan Kalau orang muslim Dilanjurkan untuk Ibadah malam Di jam segitu Nah gue kepikiran aja Dengan teori itu Ada apa nih Dan akhirnya gue ngalamin Apa yang si Andi Dengar tadi Gue liat Banyak langkah kaki Lewat Di depan tenda gue Dan gue mikirnya masih positif Oh mungkin ini pendaki Beneran gitu Gue liat Rame gitu Kayak ada orang berjengkrama lah Kayak ada orang yang ketawa-ketawa Ramean gitu bang Tapi Ada suara Cewek ketawa lah Ngobrol-ngobrol gitu Nah terus tuh Gue iseng aja Manggil dari dalam tenda Gue panggil Bang Gue manggil dari dalam tenda Bang Kok gak ada yang nyauh Tapi masih rame Dan Karena gue mikirnya itu Kayaknya pendaki beneran nih Gue memutuskan Untuk Keluar Nongolin kepala gue Keluar tenda Untuk melihat Apakah benar gitu Dan pas gue nongolin Gue buka resleting tenda nih Gue liat keluar Sunyi Senyap Gak ada orang sama sekali Dan pas gue keluar itu Tiba-tiba Suara rame-rame Yang gue denger Saat di dalam tenda Gak ada Tiba-tiba Lenyap aja gitu Gue makin merinding Sebenernya gue udah mau pingsan bang Disitu Cuman untungnya gue masih bisa Nahan diri gue Untuk tetap sadar gitu Gue ketakutan Setengah mati Akhirnya gue langsung Baca doa lagi Gue langsung tutup ini Gue langsung tidur lagi Gue udah cukup Sampai disini Please jangan ganggu gue terus Jangan ganggu gue lagi gitu Jangan ganggu gue sama temen gue lagi Akhirnya gue memutuskan untuk Segera tidur lagi aja Dan akhirnya gue kebangun lah Di jam 6 pagi Dan selama Sampai Disitu Gue gak cerita sama sekali Ke Andi Tentang apa yang gue alamin Karena gue megang teori Kalau kita ngalamin Hal-hal kayak gitu Lebih baik diceritain Pas udah turun gunung aja Iya Gitu Jadi gue mencoba untuk menahan Walaupun sebenernya gue udah ketakutan Setengah mati bang Namanya gue cewek ya Tepuk aja lah gue takut Kayak gitu Walaupun Tingkat keberanian gue Masih lebih besar Daripada si Andi ini Akhirnya kita Bengkar tenda Sudah Nah Trekking lah Kita ke Puncak Salak Gue bersyukur banget sih Disini Seakan-akan Mistisnya gue itu Mungkin dikasih jeda dulu Gue gak diganggu sama sekali Lancar perjalanannya Cuaca cerah Gue gak ngalamin Hal-hal aneh Gak ngeliat apa-apa Akhirnya kita lancar Sampai puncak Itu sekitar jam Sembilanan Sembilan pagi Nah kita Ngopi-ngopi sebentar disitu Terus sempet Diarah juga ke Makam Bah Salak Yang ada di atas Tapi Ya itu Yang bikin Gue masih agak parno tuh Kenapa Gue gak ketemu Sama pendaki lain gitu Kok Dari tadi gue cuma Berdua doang Ini gue udah di puncak loh Ya seenggaknya lah Gue ngeliat Ada yang Udah ada yang Nyampe puncak atau apa Enggak Bang Dari Dari BC lah Eh dari Si gerbang rimba Sampai atas Gak ketemu pendaki Sama sekali Sepi Itu dan ini Jatohnya tuh Gue udah hari Jumat Dari Jumat Dan ternyata Gue baru nyadar dong Semalem itu Malum Jumat Kliwon Gue liat tangga Gue nanjak Di Malum Jumat Kliwon Gue mikir Pantes aja Gangguan gue Sampai segininya Gitu Dan gue berharap Jangan sampai ada lagi Dari siang sampai malam Kena gangguan teruskan gue Nah akhirnya kita udah Leha-leha di puncak Istirahat Meredakan ketakutan gue Dan kita memutuskan Untuk turun Kita gak lama-lama sih Di atas cuman ambil Waktu sejam setengah Bang Sejam setengah Nah Disini sih gue Agak takut sih Agak Parno juga Jadi temen gue Si Andi ini Dia Kalo dibilang hampir Mau mati Hampir mau mati loh Bang Gue jadi kepikiran Pas lagi nanjak Ada yang manggil Nama dia Soalnya Lokasi dia jatoh ini Lokasinya itu Pas banget di track Yang gue ngedenger Ada yang manggil Nama dia Gitu loh Yang di jurang-jurang bawahnya Itu yang jurang Terjal Kan kalo di Kalo perjalanan Dari Puncak bayan Ke penyakman Kan banyak Teming-teming Curam kan Bang 20 derajat lah Hampir Di sekitar-sekitaran Nah kita turun kan Situasi track masih licin Bekas hujan Semalem Turun kita Dan tiba-tiba Si Andi ini Mungkin dia lagi lengah Dia kepleset Kita lagi di track Yang ini Bang Yang banyak Akar-akarnya gitu Tracknya akar Berlumpur Nah ini tuh Gue liat ada Satu akar pohon Itu tujunya runcing Begini Runcing Si Andi ini Keguling Beberapa meter Untungnya sih gak jatoh Ke jurang ya Bang Tapi posisi Dia jatoh ini Untungnya Bang Telentang Bukan tersungkur Atau Tengkurap gitu Soalnya Telentang Dia kan pake carrier nih Bang Jadi si akarnya ini Nusuk carrier dia Nusuk carrier dia Gue gak bisa bayangin Kalo misalkan saat dia Jatoh Posisinya tuh Tersungkur gitu Bisa-bisa mungkin Dadanya yang kena Akar itu Disitu Gue langsung Panik abis Panik abis Apakah ini suatu Pertanda Atau suatu peringatan Gitu Gue tanya ke si Andi ini Di lu tuh Niat mendaki kesalahan ini Apa sih sebenernya Coba deh gue tanya sama lu Ya gak apa-apa Orang gue cuma mau ini doang kok Cuma mau najak dong Kenapa Ya gak kenapa-kenapa sih Ntar aja deh Gue ceritain di bawah Kata gue gitu ya Udah lu Kita istirahat sebentar kan Karena carriernya agak rusak gitu kan Jadi ada beberapa barang Yang dipindahin ke Carrier gue Gue sih masih bersyukur Gue gak bisa bayangin Bang Kalo misalkan dia Tersungkur gitu Pek Kena dadanya gitu Walau alam lah Ya walau alam lah Bang Soalnya Tusukan di carriernya ini Lumayan tajem Bang Untungnya aja dia telentang kan Nah Parahnya lagi Pas dia gak lama abis jatuh itu Ada suara kecewa Ada suara cewek ketawa Ngetawain dia pas jatuh Ketawa Dan Ya You know lah Suara cewek ketawa Kita sih udah misalnya Debak Sejenis kunti lah mungkin ya Bang ya Sejenis kunti Si Andi ini langsung reflect Teriak Hah gitu Kayak ketakutan setengah mati kan Sama gue juga Masalahnya Dia gak cuman Ngedenger Si Suara ini Dia Ngeliat ke arah jurang Ada sosok Cewek Pake baju pramugari Tapi tembus pandang Dan tanpa kaki Bang Tembus pandang Dan tanpa kaki Itu ngetawain dia pas jatuh Dan disitu Gue juga ngeliat Kata gue dalam hati Si Andi Dikasih liat juga nih Sedari tadi naik gak peka Dia dibikin jatuh Dan Diketawain kayak gitu Dan gue langsung mikir Sama kejadian yang udah Pernah terjadi di gunung salak Itu kan Masalahnya Sosok yang kita lihat ini Pramugari Kita langsung pikiran Tragedi Sukoy Beberapa tahun yang lalu kan Bang Nah disitu kita Langsung Berdoa lagi Yang kayak tadi gue tanya ke si Andi Di lu tuh Ngedeki salak Ada niat apa sih sebenernya Kata gue gitu ya Ya dia bilang yang ke tadi Lu tuh cuma murni gini Gak tau kenapa sih Gue ngerasa Kok Gaya apa ya Lu tuh kayak Dikasih peringatan gitu Kata gue Ini sih pendapat gue ya Mending lu ini deh Baca doa Bersihin hati lu dulu Kata gue gitu Yaudah Kita ibaratkan lagi Berdoa Sejenak lah Di track itu sebentaran Nah Setelah itu Ini kan kita perjalanan Dari puncak bayangan Ke pos bajuri Ini Bang Sosok putih Yang ngikutin gue Selama Trekking naik Ada lagi Bang Muncul lagi Kan pas naik itu Dia hilang Pas gue nyampe Puncak Eh dia hilang pas gue nyampe Puncak bayangan kan Nah pas gue di puncak bayangan lagi Dia ngikutin gue lagi Sampai ke Pos bajuri Senantiasa ngikutin Dan yang Anehnya lagi Setiap dia ngikutin Pasti ada aja suara harimau Yang gue denger Nah tapi untuk si Andi ini Dia gak ngedenger suara harimau itu Si Andi ini Cuman Ngeliat Yang si ramugari itu Gue tetep dikasih pandangan berbeda Antara pandangan gue sama si Andi ini Dan Gue sih Berusaha untuk positive thinking Siapa sih Apa sih sebenernya makhluk ini Kenapa dia ngikutin gue Dari puncak bayangan Sampai pos bajuri Pasti dalam Track itu aja bang Dia ngikutinnya Nah dan selalu ada suara harimau Nah jadi Gue Sempat pernah cerita ke temen gue Yang orang Hindu Dia orang Hindu Gue ceritain Masalah Sosok putih ini Apa kaitannya dengan si harimau ini kan Kata gue Menurut kepercayaan orang Hindu sih Itu Itu sosok baik Cuman gue lupa bang Namanya apa Ini kan kepercayaan orang Hindu Dia pernah nyebutin namanya ke gue Cuman gue lupa Sebenernya Si sosok putih ini Gak jahat kok Itu bisa dibilang salah satu Penunggu Gunung salak Mungkin kalau untuk yang Bener-bener suci Lo tuh maksudnya dijagain Bukan untuk digangguin Dan sehari itu Harimau itu kendaraannya dia Dan itu Selagi hati lo suci Lo Lo gak bakal kenapa-napa Justru dia itu Mengamati Maksudnya Menjaga lo sepanjang itu Takut lo kenapa-napa Nah Gue kepikiran kan Sama cerita Temen gue gini Oh mungkin Sosok putih ini sebenarnya Baik mungkin Kayak semacam Pejaga Di gunung salak itu Berhubung kaki gue Ini kan di pen kan ya bang Jadi Raking turun Agak lama Dari estimasi Yang udah direncanakan Terus itu kaki gue udah Cenut-cenut banget tuh Apalagi pas Abis nolongin si Andi Yang abis ke guling tadi Reflek kan gue Kaki pen gue tuh Laku langsung sakit gitu Jadi di pos bajuri Istirahat Lama lagi gue Nah disitulah Di sosok putih ini Ada Di balik pohon Masih samar-samar gitu Di pandangan gue Nah disitu gue memutuskan Untuk Sholat Disitu gue memutuskan Untuk sholat dulu Berdoa Minta dilindungi Gue suruh si Andi Buat sholat juga Sholat Nah setelah Selesai sholat Kita Taking-taking lagi Pas mau perjalanan ke Gerbang Rimba Udah Si sosok putih ini ilang Dia tuh kayak permulaannya Dari pos bajuri Sampai puncak bayangan Dan ilang Nah dari situlah Pas udah gue Udah turun gunung nih Pas gue udah Keluar Gerbang Rimba Gue cerita lah Ke si Andi Hal-hal yang gue alamin Gue Pas Kita naik Mendengar ada yang manggil Nama lu Kenapa gue ngetes Dek lu gak denger Gue manggil nama lu Si Andi Enggak Itu tuh sebenarnya Gue gak denger ada yang manggil lu Tapi cewek Dan itu suaranya dari Jurang Dan lu gak ngedenger itu Tapi gue asli gak ngedenger Kata si Andi gitu Makanya gue sebenarnya Udah ketakutan setengah mati Apalagi yang pas Kita nge-camp itu Tenda kita tuh goyang Tapi kenapa lu gak ngerasa Malah lu ngerasa Banyak yang lewat kayak gitu Sedangkan Gue ngerasa Banyak yang lewat itu Pas jam 3 pagi Tapi lu tetep nyenyak aja disitu Jadi bener-bener Peda pandangan gue sama Andi Nah dari situlah Gue bilang Atau Andi Makanya deh Kalau misalkan mau mendaki itu Persiapan mental dan fisik Itu perlu banget sih Kita naik dadakan Dan gue gak tau sih Maksud lu tuh Ya gak tau sih Kita punya tujuan apa kan Tapi mending-mending Kalau misalnya lagi naik tuh Ya punya tujuan yang bagus juga lah Gitu Jangan naik ini Soalnya lu kalau misalkan Jatuhnya tadi tersengkur Lu tuh udah mati kali disitu Kata gue gitu Nah setelah itu Karena ini pengalaman pertama Gue naik salak ya Dan hal yang gue takutin Malah terjadi kan Kayaknya untuk kedua kalinya sih Gak tau sih ya Gue mau kesalah atau enggak Soalnya ini membekas banget Di pikiran gue gitu Pertama kali Dari siang sampai malam Kena gangguan terus Siang loh diganggu juga Bukan malam doang Ya gimana gue gak parno ya Jadi untuk kesalah sih Mungkin ya next lagi lah Mungkin ya Keluar rame-rame Baru gue berani Setelah kejadian ini Ya untuk seterusnya sih ya Untuk lebih hati-hati aja sih Sama Banyakin doa Dan gue bersyukurnya tuh disitu Untungnya tuh Kita gak ada yang hipotermia Atau apa Sebenernya gue takut banget Si Andi tuh hipotermia Gue mikir pas dia lagi Ngedenger suara orang Tenda Ah nih anak Mulai halu nih Gue pikir dia kena gejala Apa kan Tapi untungnya enggak Soalnya Dia ini sempat kena hipotermia Pas naik ke gunung lain Gue takut aja deh kayak gitu Nanti situasi kita malah makin Ribet mana gue cewek kan Gitu untuk menanganinya Ya untuk itu Pengalaman di Gunung Salaksi Ya segitulah Dan gue Mikirlah dua kali untuk kesana Mungkin Cukup membekas juga soalnya Tapi yang waktu Fitri Ketemu dengan Wujud Sosok yang menyelupai pramugari Ya Itu kan dia hanya Menampakkan diri Saja Atau Ada Kata-kata dia minta Tolong Atau yang lain gitu Atau mengganggu lah Sebenarnya sih Pas Kita ngeliat sosok pramugari ini Dia ketawa kan Dia ngetawain si Andi nih Pas itu Cuman dari ketawanya ini Kalo gue liat dari sorot matanya Itu Menangis kayak Memendam Pilu gitu loh Bang Pilu kayak seakan-akan Ketawanya itu Dalam kesedihan Bang Keliatan dari sorot matanya yang Sayu Pilu Dan berlinang-linang Dia ketawa Tapi matanya itu kayak berair gitu Bang Pokoknya Serem lah Bang Kalo misalkan dibayangin banget Masalahnya Kejadian suku itu kan nyata Dan kita dikasih liat Kenapa kan si pramugari ini gitu loh Kayak Apa ya Mungkin Emang pada dasarnya Dia Mungkin belum tenang Atau apa Karena meninggal dengan Cara seperti itu Cuman sih Pas gue Lihat Gue langsung doain kan Pas di track itu Gue doain Semoga pada Pada tenang Arwah-arwah yang ada disana Mungkin kalau dia teri sorot matanya Sebenarnya dia tuh Kayak Ngin minta tolong atau apa Tapi dia malah ngetawain kita gitu Tapi ya itu Dengan tatapan mata yang pilu Seakan-akan dia tuh Ingin Ikut dibawa gitu Ikut dibawa turun atau apa gitu Dia ingin Mungkin dia ingin Diketemuin gitu Jasatnya atau apa Kan itu udah Lama banget kan Oke Kak Fitri Mungkin ada Tambahan terakhir Untuk Atau pesan-pesan Untuk Penonton di rumah Pesan Untuk Penonton di rumah dari aku sih Berhubung aku Suka Naik gudung juga ya Naik gudung itu Bukan Ajang sekedar cari foto aja Maksud aku Kalau kalian Ingin naik gudung Persiapan mental dan fisik itu Harus banget ya Karena Kita gak tau kan Ada hal-hal yang Terjadi di luar dugaan Kayak sancang Fikotermi Atau hal-hal mystic sense Kayak tadi aku alamin Itu kalian harus siap mental Jadi jangan sekedar Asal naik aja Dan salah satu lagi Setiap mendaki Maupun tek-tok Atau nge-camp Peralatan harus lengkap Sekalipun mau tek-tok Menurut aku Bawa tenda itu penting banget Untuk jaga-jaga Kita kemalaman di trek Atau ada hal-hal yang gak diinginkan Pelengkapan kita lengkap Jadi gak bakal Terlambat banget di treknya Itu aja sih Dan soal hal-hal Mystic kayak gini Diharapkan kalian itu Jangan Terlalu Apa ya Ketakutan gitu Soalnya Kalau menurut gue Kalau kita semakin ketakutan Nanti jatohnya Kita yang dikuasain Gitu Jadi Sebisa mungkin Sesuai kepercayaan masing-masing Berdoa yang kuat Dan tetap jaga dirin Agar Tetap jaga diri kalian Untuk tetap sadar Gitu aja sih Nah Jepakers Itulah tadi Cerita mistis Yang diceritakan langsung oleh Fitri Dan rasumber kita Pada kali ini Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker Subscribe Like Comment Dan share sebanyak-banyaknya Ke teman-teman kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Kak Fitri Terima kasih Terima kasih Jepak Backpacker Jangan lupa nanti cerita-cerita lagi Di Jejak Backpacker Oke Siap Sampai jumpa Jangan lupa like Jangan lupa like